Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikuan Lubis bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat yang ada di Medan Utara. Silaturahmi ini diadakan di rumah Haji Irfan Hamidi, seorang tokoh masyarakat sekaligus ketua DPP Kesatuan Aksi Umat Islam. Dalam acara silaturahmi ini diadiri juga oleh seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dari berbagai agama, dan juga ketua MQI di Medan Utara. Dalam kata sambutannya, Irfan Hamidi meminta kepada Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru AKBP Ikuan Lubis untuk memberantas warnet yang ada di Medan Utara khususnya di Kota Belawan. Karena dinilai sudah cukup meresahkan dan membuat anak-anak sekolah menghabiskan waktunya hingga tengah malam di warnet. Keberadaan warnet yang buka dari pagi hingga tengah malam tersebut dinilai membuat generasi muda hancur. Menanggapi hal ini, Kapolres Pelabuhan Belawan langsung memerintahkan Kapolsek di jajarannya untuk menindak warnet di wilayah kerjanya yang buka sampai tengah malam, hingga membuat anak-anak sekolah bermain warnet hingga tengah malam. Kerja daripada pihak kecamatan masing-masing. Dan yang kita sayangkan sebenarnya ada satu program dari wali kota adalah Maghrib Mengaji. Dan itu program itu sepertinya program hanya seperti membuang dana yang begitu besar terhadap guru-guru ngaji sehingga anak yang mengaji tidak ada. Kenapa anak-anak mengaji tidak ada? Karena orang tuanya juga tidak sanggup melarang anak-anaknya untuk pergi dari warnet itu, pergi dari playstation itu, pergi dari dindong itu. Nah inilah kerja kita semua, baik media, topo masyarakat, topo agama, dan unsur pemerintah, kepolisian, dan lainnya, agar sama-sama kita bergerak. Menyaitu bagaimana kita mulailah. Tidak ada kata yang tidak bisa. Kita harus bisa dan harus mampu bagaimana generasi kita bisa mencuri. Dari segala topo-topo agama, topo gereja, dan topo dari Bokucu, ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Haji ini. Di mana dirumahnya di pasal-tap seperti ini. Dan intinya tujuannya untuk jalan keharmonisan. Dengan depannya supaya wilayah berlawankan sekitarnya ini. Kapolres juga ingin wilayah hukum Medan Utara kondusif dari segala bentuk penyakit masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!